Hai awas minggir bonget dan minggir boy minggir waduh nabrak ini daripada masalah mending kabur ajalah jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya ya biar tahu kalau wawo upload video baru terima kasih Alhamdulillah pekerjaan lembur udah selesai sekarang saatnya main game aduh ini siapa sih bocil tapi hebat banget jangan-jangan dia pro player wah aku ditonjok lewat lumpur loncat ayo ayo loncat aduh kurang dikit lagi mana saingannya masih banyak banget aduh aku harus menang eh ada telepon siapa sih ganggu aja sudah kudukong pasti dek wawo ada apa dek kok telepon kabi lagi kerja nih oh belum selesai ya kak kan udah malam terus kabi pulang jam berapa memangnya kenapa tuh dek kerjaan kabi masih banyak wawo di rumah sendirian kak papa sama mama kan di rumah kakek kabi buruan pulang kih wawo teh takut iya iya kabi bentar lagi pulang deh manja banget sih kamu dek bukan manja tuh kak wawo kan masih anak-anak masa iya di rumah sendiri nanti kalau ada penculik gimana kalau ada pencuri gimana aduh wawo kan gak bisa menghadapinya kak lebay yaudah mau dibawain makanan gak enggak usah kak udah kenyang tapi bawain uang wawo mau dasar kamu dek matre yaudah tutup dulu teleponnya kabi mau siap-siap pulang iya terpaksa harus afk nah teman-teman di rumah kalian punya game apa di hp mu tulis di komentar ya waduh gak terasa main game sampai jam 12 malem pantesan dewo ketakutan di rumah sendiri aku kira masih jam 8 halo mas api masih disini toh iya pak tadi api ada kerjaan lembur gak terasa sampai jam segini wah kamu semangat banget ya mas api memangnya mas api punya utang eh perehen bisa aja api gak punya utang kok pak tapi api kan mau nikah jadi harus get menabung makanya api ambil kerja lemburan terus pak wah semangat ya mas api aku doain semoga lancar amin terima kasih ya pak rehan yaudah api pulang dulu oh iya mas hati-hati ya di jalan iya pak assalamualaikum waalaikumsalam loh jalan yang ke arah kota kok ditutup oh alah ada perbaikan yaudah terpaksa lewat hutan walaupun serem sih dan agak jauh jaraknya harus muter semoga nggak ada begal atau perampok di hutan soalnya jam segini ini pasti sepi banget kalau lewat sana udah jam 1 tuh kan udah sepi banget aduh pengen cepet-cepet sampai rumah wah udah dari tadi perjalanan baru nyampe ke kolam ini berarti masih lama masuk tanya aduh loh loh kok ada orang mari pak duluan wah sepertinya orang itu ocek online tapi kok api merasa aneh ya kenapa jam segini ada ojek online di tengah hutan apa mungkin orang itu kecapekan terus atau mungkin salah jalan wah ini ada yang nggak beres lebih baik abi kesana aja siapa tahu orang itu butuh bantuan mas 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 kok disini mas sendirian masnya butuh bantuan nggak kalau butuh bantuan tinggal bilang aja mas mumpung api lewat sini aduh kenapa orang ini diam aja ya jangan-jangan dia ketiduran mas bangun mas mas bangun wah kenapa tiba-tiba abi merasa merinding ya mana ada suara serigala lagi mungkin bapak itu ketiduran lebih baik aku bangunkan aja ah pak pak bangun pak bapak pak bapak sakit kok diam aja ya aku coba lagi deh pak bapak kenapa malam-malam di hutan sendirian bangun pak bapak butuh bantuan pak aduh kenapa masih diam aja ya ada apa mas kok bangunin saya bapak nyatai kenapa kok diam aja di tengah hutan kayak gini pak saya kalau lewat di tempat ini pasti sedih mas sedih memangnya kenapa pak soalnya di tempat ini pernah ada kejadian yang sangat mengerikan mas wah mengerikan gimana ceritanya pak begini mas ceritanya beberapa hari lalu ada seorang ojek online yang berusaha mengantarkan pesanan makanannya karena jalan menuju kota sedang ditutup maka ojek online itu lewat hutan ini mas karena orang itu sedang mengantuk maka dia tidak tahu kalau di depannya ada bis yang sedang melintas woy minggir woy minggir awas minggir awas minggir awas minggir awas minggir awas minggir awas minggir dan akhirnya ojek online itu jatuh ke dalam jurang dan bis yang menabrak itu melarikan diri wah begitu ya pak ceritanya hmm tapi kok aku nggak lihat ya pak beritanya di koran ataupun di tv kan itu tabrak lari mas jadi nggak ada yang tahu kalau ada beritanya nah itu yang aneh pak kalau nggak ada beritanya dari mana bapak tahu kejadian itu detail banget bapak bohong mungkin disini kan nggak ada kecelakaan kayak gitu pak ya kan bohong kan hehehe saya nggak bohong mas hah kok tiba-tiba ada suara serigala sih kok perasaanku jadi nggak enak ya emasnya masih nggak percaya dengan kejadian tabrak lari itu eh nggak percaya sih pak soalnya nggak ada berita apapun baik di tiktok, twitter, instagram, youtube, dan lain-lain biasanya kan langsung viral baiklah kalau kamu tidak percaya lihat ini eh apak mau apa jangan bikin takut pak lihat wajah saya baik-baik hahaha masih nggak percaya mas karena saya adalah ojek online yang ditabrak lari itu wah ampun ternyata aku ngomong sama hantu ya Allah ternyata itu tadi hantu hahaha 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 mas tolong aku mas hahaha 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 oh Allah begitu ya kak ceritanya serem banget pantesan kak abis semalam langsung tidur iya dek nggak nyangka kak abis akan ketemu hantu di hutan itu merinding kalau inget kak abis tahu tempatnya kan ya tahu dek inget banget memangnya kenapa ayo kak kita kesana nah berarti arwah ojek itu sedang butuh bantuan makanya beliau menampakan diri kepada kak abis eh malah kak abis teh lari penakut wah bener juga dek sekalian kita lapor polisi ya kalau ada kejadian itu iya kak sekalian kita kasih kabar ke polisi yaudah habis ini kita kantor polisi ya melaporkan kejadian itu tapi kak abis mau minum dulu haus eh kak abis kak jangan diminum kak aduh ah seger wow wow kamu tahu nggak tempat gigi palsu papah tempat gigi palsu papah kan di geles pah biasanya iya wu di geles warna merah kok nggak ada ya eh itu pah gelesnya dibawa ke abis aduh aduh apa dek ini tempat merendam gigi palsu papah jadi air ini air rendaman gigi palsu ya dek bueh ah kak abis kau yang disemprot sih jorok hahaha hahaha enak nggak bi airnya papah abis makan jengkol lo hahaha hahaha papah ah jorok kak abis papah jangan berkelamin eh berkelana eh berkelahi dong ayo kak abis kita lapor polisi sekarang aja aduh kenapa Oh diwawancara sih kan Oh enggak kasus KDRT Aduh batawan banyak banget Wah terima kasih ya dek Berkat-bakat indegomu Kamu berhasil mengungkap Kejadian tabrak lari ini Jangan berlebihan kak Oh woteh Cuma manusia biasa Yang penuh dengan dosa Saya mewakili rakyat Indonesia Mengucapkan terima kasih kepada kamu dek Ayo kasih sambutan kepada rakyat Indonesia Untuk rakyatku semuanya Wow sebagai anak Indonesia Pengen bilang Kalian harus jujur Tidak sombong dan baik hati Soalnya ada teman Wow Baju ungu sama adiknya Nonton TV dan dia tuh sombong banget Aku tahu Yang kamu maksud adalah aku Awas ya Menemukan jasad ojek online itu Berkat kemampuan indegomu sendiri Enggak bantuan siapapun loh Aduh dek Itu kan kak Abi yang menemukan Kenapa kamu yang mengaku sendirian Dasar adik lu cenut Wah Kamu hebat dek Sendiri Dan bisa mengungkap kasus ini Iya mas Kau sendirian kok Enggak dikasih tahu siapa-siapa Bukan dia sendiri mas Bukan itu karena aku mas Aku yang ngasih tahu mas Kenapa dia yang viral Bakat indigo Wowo Adalah keturunan dari kakek Wowo yang ada di desa Terima kasih ya kak Wah Nama kakek disebut sama Wowo Mengharukan sekali Terima kasih Terima kasih ya dik Berkat kamu Kakak bisa dimakamkan dengan layak Iya kak Sami-sami Woteh Seneng pisang bisa membantu kakak Iya dik terima kasih Selamat melanjutkan hidupmu ya dik Dadah Assalamualaikum Waalaikumsalam Dadah kakak Ojek online Mendaratnya sesuai aplikasi ya kak Alhamdulillah Salah saya juga masalah ini Wowo pulang Mama Papa dan kak Abi Lagi sakit Mereka pada demam Kasian Wowo mau beli makanan buat mereka Mana sih ojolnya Kok lama banget Teman-teman yang di rumah Kalian Jangan kesehatan ya Soalnya Lagi musim banget Blue dan batuk Serta radang tenggorokan Mama demam Papa pusing Kak Abi Radang tenggorokan Enaknya Wowo beliin apa ya Rujak yang pedas Es buah Atau apa Oho teh bingung Teman-teman Minta sarannya dong Wah Itu dia Ojolnya datang Mas Disini mas Disini Jik Wibowo Pamungkas ya Kamu nanya Nama saya siapa Saya kasih tau ya Saya Wibowo Pamungkas Benar Kok Lama banget sih mas Maaf ya Jik nunggu lama Soalnya Saya baru pulang pacaran Oh alah Barusan pacaran ya Gak apa-apa deh Tapi Kau pasiin dulu ya Mas Ya Bukan penculik kan Bukan dek Mas Ya Bukan Pedagangan Anak-anak kan Bukan dek Terus Mas Ya Bukan pemakan manusia kan Bukan dek Berarti Mas Ya Ojek online Beneran ya Kalau tidak percaya Lihat aja Profil saya di aplikasi Oh iya Oh iya mas Namanya Wakidi Cepmek Sekarang Wowo teh percaya Iya dek Kok kamu sendirian Memangnya Mamah kamu gak masak Iya mas Mamah gak masak Soalnya lagi demam Papa juga lagi pusing Kalau kakak Wowo Lagi Ladang tenggorokan Oh gitu ya Ayo berangkat Udah siap kan Pegang kuat-kuat Pinggang mas ya dek Gak mau mas Gak mau pegangan Kan bukan muhrim Maksudnya Biar kamu Tidak jatuh dek Oh Iya dek mas Maaf Ini sesuai aplikasi ya Di pusat jajanan kota Jaraknya 3 km Sekitar 10 menit Kita akan sampai disana Iya mas Wowo teh mau ke pusat jajanan Disanakan lengkap Hmm Masnya Tau jalannya kan Memangnya Masnya asli sini Mas gak asli sini kok dek Mas asalnya Dari desa Tetapi Mas udah lama Tinggal disini Cari rejeki Oh Merantau ya mas Keren Semangat Eh mas Katanya Kalau ojol malam-malam kini Sering mengalami Kejadian horror ya mas Emangnya Masnya pernah gak Hmm Pengalaman horror ya Pernah sih dek Malah Baru-baru ini Tiga hari kemarin Kejadiannya Emangnya Kenapa Kamu mau dengar Mau banget mas Wowo paling suka Cerita horror Kan wowo anak indiku Ceritakan dong mas Yaudah Mas ceritakan ya Biar perjalanan kita Tidak membosankan Wah Asik Wowo akan dengarkan Baik-baik mas Coba mas cerita Ayo mas cerita Begini ceritanya Malam itu Seperti biasa Mas mengocek disini Kebetulan Ada orderan makanan Dari customer Yang baru saja Selesai Saya antarkan Nah Pada waktu itu Saya langsung Muter lagi Dengan harapan Semoga ada Orderan lagi Malam ini Saat saya Konsentrasi Di perjalanan Saya Melihat Seorang ibu Sedang berdiri Di pinggir jalan Di depan saya Ya Saya kelakson Aja dek Takutnya Jika ibu itu Ternyata Pengen menyeberang Jalan Tapi Saat saya Amati Kok Saya Nggak asing Ya Dengan ibu Tadi Dari Penampilannya Bajunya Dan cara Dia berdiri Saya Seperti Kenal Dengan ibu Itu Dan Ketika Saya Ingat Ternyata Itu Ibu Saya Sendiri Akhirnya Saya Muter Balik Dan Ternyata Benar Itu Ibu Saya Kok Ibu Di sini Sama Siapa Ibu Ini Benar Ibu Kan Iya Di Ini Ibu Ibu Kangen Sekali Sama Kamu Soalnya Kamu Jarang Pulang Wakidi Juga Kangen Ibu Tetapi Maaf Bu Wakidi Belum Bisa Pulang Ke Rumah Soalnya Wakidi Sibuk Cari Orderan Maafkan Wakidi Ya Bu Iya Di Ibu Juga Maklum Kalau Kamu Sibuk Sibuk Cari Uang Buat Ibu Juga Loh Bukannya Ibu Masih Sakit Kemarin Adik Telepon Wakidi Katanya Ibu Sakit Ibu Sudah Sembuh Kok Ti Ibu Sudah Tidak Merasakan Sakit Lagi Alhamdulillah Kalau Sudah Sembuh Bu Terus Ibu Kesini Sengaja Cari Wakidi Iya Iya Ibu Pengen Ajak Kamu Pulang Ti Ibu Pengen Kamu Bertemu Saudara Saudara Kamu Ibu Juga Kangen Sekali Sama Kamu Ti Pulang Ya Ti Pulang Bareng Ibu Iya Bu Tapi Entah Kenapa Dek Setelah Pertemu Dengan Ibu Saya Di Jalan Itu Perasaan Saya Kok Kagak Enak Ya Sepertinya Ada Yang Aneh Dengan Ibu Saya Akhirnya Saya Dan Ibu Pulang Ke Rumah Nah Di Perjalanan Pulang Itu Ibu Kan Bonceng Saya Saya Merasakan Tubuh Ibu Sangat Dingin Bu Masih Sakit Ya Kok Badan Ibu Dingin Banget Apa Ibu Mau Pakai Jaket Wakidi Aja Bu Ibu Nggak Apa Apa Kok Di Sudah Kamu Konsentrasi Menyetir Aja Gesampun Bu Peluk Wakidi Aja Biar Badan Ibu Lebih Hanget Terima 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 Kasih Wakidi Jep Meg Anakku Wah Aneh Kenapa Mas Lanjutin Dong Woteh Kepo Ayo Mas Lanjutin Nah Nah Yang Yang Saya Heran Sepanjang Perjalanan Itu Setiap Orang Yang Melihat Saya Sepertinya Pada Heran Dek Mereka Melihat Dengan Tatapan Yang Aneh Bahkan Ada Yang Ketakutan Tetapi Sudahlah Saya Tidak Mau Berfikir Yang Macam Lolo Kok Bonceng Kepocong Toh Weh Mas Wipocong Mas Wipocong Di Belakangmu Mas Pocong Hati-hati Ya Wakidi Jep Meg Anakku Semoga Kita Bisa Sampai Rumah Dengan Selamat Eh Lihat Itu Dia Boncengin Pocong Saat Memasuki Gerbang Kampung Saya Melihat Ada Bendera Kuning Dek Jekapura Pasti Ada Warga Yang Meninggal Loh Yang Meninggal Siapa Bu Sesampainya Saya Di Depan Rumah Ternyata Rumah Saya Sudah Rame Dengan Orang Orang Mereka Pada Kumpul Semua Dek Saya Kaget Saat Melihat Bendera Kuning Ada Di Depan Rumah Saya Oh Alah Didi Jam Segini Kok Baru Pulang Ibumu Meninggal Tadi Pagi Di Dan Beliau Berpesan Tidak Mau Dimakamkan Sebelum Kamu Pulang Istilahnya Nungguin Kamu Di Ibu Maafkan Wakit Ibu Maafkan Wakit Ibu Maafkan Wakit Ibu Wakit Jalan Bu Tidak 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 Semoga Selalu Menjaga Ibu Tidak Ibu Tidak 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 Ibu Saya Sudah Meninggal Sejak Pagi Hari Dik Sebelum Beliau Meninggal Ibu Pengen Banget Bertemu Dengan Saya Saya Sangat Menyesal Dik Ina Lillahi Wa Ina Ilahi Roji Un Yang Sabar Ya Mas Berarti Yang Datang Itu Arwahnya Ibunya Mas Wakiti Beliau Ingin Banget Pas Makaman Mas Wakiti Udah Di Rumah Jangan Lupa Doakan Selalu Ibunya Mas Wakiti Ya Mas Iya Dik Terima Kasih Mas Akan Selalu Mendoakan Ibu Mas Iya Semoga Amali Bedanya Diterima Allah Subhanahu Ta'ala Oh Ngomong Ngomong Kita Sampai Mana Mas Loh Loh Dik Kita Sampai Mana Ya Kok Aplikasi Map Saya Mati Setau Bangunan Seperti Ini Adalah Tembok Besar Cina Mas Aduh Kita Sampai Di Cina Ya Ampun Kita Sampai Cina Dik Aduh Gara Asik Bercerita Waduh Gimana Kita Pulangnya Ya Dik Kamu Nanya Baiklah Saya Jawab Ya Pulangnya Gak Tau Caranya Rar Ketika Dan Luar La Dunia Terserum Aleh Kekuatan Mung Al Dunia Luar Ketika Tukt�